Halo kokohola welcome back kita akan membuat asam pedas kepala kakak nah inilah bahan-bahannya ada kepala kakak teman-teman kemudian kepala kakaknya kita kasih perasan air ceruk biar amisya hilang dan kita diamkan selama tiga menit nah inilah bumbu-bumbunya disini ada bawang putih ada bawang merah dan ada bawang bombay cukup satu ada jeruk nipis tiga buah aja ada serai kemiri tomat kunyit daun jeruk cahe ada cabai besar cabai rawit ada lengkuas ada daun bawang dan juga daun salam juga ada daun jeruk inilah bahan-bahan kita guys bumbu-bumbu tadi kita haluskan guys ada bawang putih bawang merah kunyit jahe dan juga ada cabai semua yang kita halus nah kita tumbuk-tumbuk ya guys seperti ini kemudian sampai dia benar-benar halus seperti yang kamu lihat seperti ini kalau pakai mesin lebih halus lagi nah untuk bahan-bahan yang lain kita iris-iris ada tomat kemudian ada bawang bombay kita iris tipis-tipis kemudian ada jahe dan juga lengkuas nah inilah bahan-bahan kita sudah siap dan untuk kita masak nanti guys nah kita goreng dulu kepala ikan kakaknya tadi setengah kering ya guys kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan juga cabai merah ya guys kemudian kita aduk-aduk sampai dengan berwangi kita campurkan daun salam campurkan tomat dan tempurkan semua bahan-bahan yang kita iris tadi ke dalam wajan atau dalam masakan ada serai kemudian kepala ikan kita masukkan juga ya guys kita aduk-aduk rata sampai benar-benar rata kemudian masukkan tambahkan air kemudian tambahkan garam tambahkan juga penyedap rasa kemudian tambahkan sedikit gula kemudian kita aduk-aduk sebiar rata nah selamat masakan tadi kita tunggu selama 10 menit akhirnya jadi juga nah teman-teman beginilah hasil masakan kita masakan kepala kakak asam pedas ala dapur kokkola thank you very much don't forget subscribe like comment and share shibaba bye